Polres Metro Jakarta Timur laksanakan pemusnahan barang bukti minuman keras dan narkoba yang berhasil disita selama operasi cipta kondisi. Sebanyak 96,876 kg ganja, 14,961 kg sabu, dan 291 butir pil ekstasi yang berhasil disita dalam kurun waktu 3 minggu ini dimusnahkan di halaman Polsek, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, 10.374 botol minuman keras berbagai merek, 427 miras ciu oplosan, 162 plastik miras, 10 galon berisikan miras oplosan, 8 jirigen miras, 12 toples miras jenis gingseng, dan 1 galon alkohol murni yang juga berhasil disita rentan kurun waktu yang sama juga turut dimusnahkan oleh petugas. Kapolres Jakarta Timur Kombespol Tony Surya Putra pun turut menghimbau dan mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi minuman keras dan narkoba demi menyelamatkan generasi muda. Kepala Rekan Media, Jakarta Timur, sore ini Polres Nitro, Jakarta Timur, melakukan pemusnahan narkoba dan miras, baik miras yang ilegal maupun miras oplosan. Ada pun narkoba yang kita musnahkan sore ini, untuk jenis ganja 96 kg, untuk jenis sabu 14,9 kg, hampir 15 kg. ekstasi 254 butir. Kalau semua itu dikonsumsi oleh generasi muda kita, itu dengan barang bukti yang bisa kita ungkap, sehingga bisa menyelamatkan 200 ribu jiwa. Untuk sabu itu sendiri, yang 14,9 itu, kalau dikonsumsi rupiah, itu mencapai 250 miliar. Ganja demikian juga, per kilonya x 96, per kilonya itu paling murah, itu paling murah 2 juta setengah, paling murah. ekstasi paling murah, 1 butir 150 sampai 250 ribu, 1 butir. Operasi baik itu narkoba, pengungkapan narkoba operasi miras, ini terus kita gencal. Satu, dalam rangka kita, ya, menyambut Bula Suci Romandong. Tentunya Bula Suci Romandong, itu harus diisi hal-hal yang positif, ya, tidak boleh dikotori oleh hal yang negatif, baik itu dengan, penggunaan narkoba, peredahan narkoba, maupun, orang mabuk-mabukan menggunakan miras. Bula Ramadong tentunya diisi yang positif, ya, karena Bula Ramadong adalah, bunda yang berperkah dan abunan. Sehingga, seluruh tokoh alim ulama, habaib sejakarta timur, mendukung Polres Jakarta Timur, untuk terus, ya, melakukan razia minuman keras, baik miras ilegal, maupun miras opolosan. Termasuk dukungan, supaya Polres Metro Jakarta Timur, konsentrasi, ya, fokus dalam mungkapan perindahan narkoba. turut hadir Kapolsek Metro Jakarta Timur, dan DIM 0505 Jakarta Timur, perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta perwakilan pemerintah kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.